Tidak disukai oleh orang lain, bagaimana itu adalah sebuah kabar yang bagus? Seperti yang kita sudah pakai bersama, orang lain tidak akan pernah menyukai diri kita sebelum mereka menyukai dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Anda ingin berkarya dan Anda masih dihalangi oleh ketakutan, gimana ya kalau orang lain tidak akan pernah menyukai karyaku, bagaimana itu adalah sebuah kabar bagus? Artinya Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuktikan kepada orang lain. Yang perlu Anda buktikan adalah kepada diri Anda sendiri, apakah Anda bersenang-senang dalam berkarya tersebut? Oleh karena itu, ikuti book club besok malam jam setengah sembilan, di mana kita akan sama-sama menyadari pentingnya untuk tidak perlu ingin disukai oleh orang lain, yang pentingnya adalah bagaimana apakah Anda sudah bersenang-senang dalam berkarya. Sampai ketemu besok and let's have fun. Bye-bye.